Nah balik lagi kita di Borgol Ini ada informasi selanjutnya Tadi ada informasi tentang Unjuk rasa batubara Kini ada lagi unjuk rasa juga Jadi unjuk rasa kali ini Ratusan wargo di Tigo Desa di wilayah Kecamatan Renah Mendalu Tanjung Jabung Barat Senen Siang Mengepung kantor perusahaan unit usaha PTPN di wilayah tersebut Wargo menuntung Lahan 20% dari luas Hak gunung usaha perusahaan tersebut Yang hingga kini Telah puluhan tahun beroperasi Namun belum direalisasikan Untuk wargo Jadi wargo menuntut Untuk segera direalisasikan Yang mana informasinya kita pantau Di pantauan Bang J Ratusan warga di tiga desa Di wilayah Kecamatan Renah Mendalu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Senin Siang melakukan aksi demo Dan mengepung kantor perusahaan unit usaha PTPN Jambi Yang ada di wilayah tersebut Warga di tiga desa Seperti Desa Pulau Pau Desa Rantau Benar Dan Desa Lubukambi Selama ini merasa disolimi Oleh pihak perusahaan Baik perusahaan sebelumnya Bukit Kausar Maupun pihak PTPN Jambi Sebagai pengelola terakhir Perusahaan perkebunan kelapa sawit Di wilayah tersebut Warga menuntut 20% Dari hak guna usaha Atau HGU Dari perusahaan tersebut Harus dimitrakan Dan diserahkan kepada warga di sekitar Ada pun bentuk polanya Karena merupakan amanat undang-undang Yang telah disepakati pemerintah pusat Namun selama ini Diabaikan oleh perusahaan tersebut Lebih kurang dari tiga desa Desa Pulau Pau Rantau Benar Dan Lubukambi Nah Yang dituntut mereka itu Diserahkan segera 20% dari HGU Sesuai dengan aturan Itu baku Aturan Jaya Dinas Perkebunan 2014 Namun sangat sedang sekali Sampai hari ini Yang namanya pola KKPA Itu masyarakat Tidak mencucuti Dan tidak pernah dilaksanakan Maka demikian Masyarakat Merasa dijolimi Selama Lebih kurang Sekian puluh tahun Merasa dijolimi Maka itu Dia mengajukan Puntutan Serahkan lahan Untuk masyarakat Pola KKPA Sementara itu Dari pihak manajemen Unit Usaha PTPN Bukit Kausar Arianza Menjelaskan Terkait permintaan Warga di tiga desa Di wilayah tersebut Aspirasi ini nantinya Akan ditampung Dan disampaikan Ke pihak Kementerian BUMN Di Jakarta Untuk menunggu Hasil keputusan Permintaan warga tersebut Ini sebenarnya kan Ada yang lebih luas Kita disini Sementara di atas Jadi kita gak bisa Menutuskan Apapun yang disampaikan Oleh Kecuali nanti Memang ada Keputusan dari RUPS Yang menentukan Ketentuannya Seperti apa Jadi sebenarnya Menyakuin semua Kepulangan Yang makin bisa berdapat Saya kira itu Jadi kita sampaikan Ke BUMN Selanjutnya BUMN akan nanti Lanjutkan ke RUPSN Dan Dilanjutkan ke Kementerian Setelah melalui Musyawara bersama Antara pihak perusahaan Dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat Serta warga Masalah ini Akan segera diputuskan Pada tanggal 20 Maret bulan depan Surya Kurniawan JAK TV Melaporkan Terima kasih telah kata Terima kasih telah d missing Terima kasih telah menonton!